selamat datang di petani jaya channel sebuah channel yang membahas dunia pertanian mulai dari perkebunan peternakan dan hobi jangan lupa klik like and subscribe bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan kami petani jaya channel kali ini kami akan panen prepupa untuk dijadikan bsf di sebelumnya kita pernah eh share mengenai bagaimana cara menetaskan dan lain sebagainya kemudian ini juga ada beberapa ini usia sekitar dua minggu ya ini dua minggu bentuknya seperti ini kemudian ada juga yang ini sudah sekitar tiga minggu ya tiga minggu nah ini bentuknya seperti ini sudah lebih besar dan dari sini dari yang usia tiga minggu ternyata sudah ada beberapa yang menjadi prepupa jadi dengan biopon ini dia akan mencari tempat yang kering dia akan mencari tempat yang kering kemudian memanjat dan kemudian jatuh ke eh tempat penampungan prepupa ini ini adalah prepupa prepupa yang masih bisa bergerak ada juga sebagian yang sudah tidak bergerak ya ini dia masih lembut dan masih bisa bergerak kalau yang dia sudah mau menjadi bsf maka dia berhenti untuk bergerak ya ini adalah prepupa prepupanya ini yang kira-kira didiamkan sekitar 7 hari lagi akan menjadi pupa tapi akan kita tampung nah ini dia prepupanya kita tampung kemudian kita akan eh simpan untuk menjadi bsf dan memproduksi telur-telurnya bisa dilihat seperti ini repupa hasil daripada panen sekitar tiga mingguan di biopon ini adalah biopon kami bentuknya seperti kolam kemudian ditengah di tengahnya kami buat lekukan seperti ini sehingga kita magot yang sudah menjadi prepupa dia mencari tempat yang kering kemudian naik dan jatuh dan tertampung disini ini mudah saja tinggal kita sapu seperti ini ini ada yang dia sudah bisa menggali juga ya jadi hati-hati jangan sampai ada lubang seperti ini setelah itu kita kumpulkan dan kita tampung di dalam wadah seperti ini baik demikian informasi yang bisa kami sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh